Kekerasan Yang dilakukan oleh kepolisian Nah tingkat-tingkat atau proses-proses ini Juga kemudian harus dikaji atau dievaluasi Bagaimana kemudian relasi implementasi PSN Dengan relasi pengamanan oleh aparat kepolisian Itu juga harus kemudian dievaluasi total Ada seenggaknya dua hal yang saya rasa Ini menjadi salah satu pemantik gitu ya Atau bensin utama lah Kekerasan yang terjadi kepolisian Pertama adalah instruksi presiden sendiri Kita masih ingat di 2023 sekitar semester pertama Presiden Jokowi bilang bahwa siapapun Yang merintangi investasi Akan berpotensi dicopot dari jabatannya Dia berbicara itu dalam konteks pertemuan Dengan sejumlah perwira kepolisian Yang kedua adalah telegram dari Kapolri Yang bilang bahwa setiap pejabat-pejabat polisi di daerah Itu juga harus membantu pengamanan investasi Artinya apa? Dari dua gestur itu kita bisa lihat bahwa Memang ada intensi secara sadar oleh kepolisian Untuk kemudian tetap melanggengkan kekerasan Dan ini yang sangat berbahaya untuk ke depannya Bagaimana institusi kepolisian kita bisa berprofesional Bisa kemudian tetap menjaga perlindungan terhadap masyarakat Di samping juga kemudian menjamin juga pertumbuhan dan perkembangan Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya